Kita sebagai TKI Malaysia, orang Indonesia bersyukur ataupun berterima kasih karena tidak dibedakan dengan rakyat Malaysia. Berbeda kalau di Konoha. Itulah keenakan tinggal di Malaysia. Di sini, kita tidak menjelek-jelekkan. Karena di sini kalau di kampung memang benar kata Mas Iki tadi. Saya mengatakan betul-betul-betul. Betul-betul-betul. Sebab apa? Sebab dekat kampung saya pun macam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Ca'am Mojib. Gimana kabar, teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan malak, serta berbagai macam penyakit. Amin, amin, ya Rabbana Alamin. Alright, guys. Sekali ini kita akan reaksi sebuah video yang request-an daripada teman-teman. Karena sekalian ini lumayan-lumayan banyak nih. Ada 3-4 orang yang request gitu kan. Nah, kalau membahas tentang LPG, gas LPG agak sensitif, guys. Di Indonesia itu ada 3 kilo, 12 kilo, dan juga ada yang 15 kilo. Tapi yang lama kayaknya, guys, ya. Terus ada yang gede banget itu. Dan itu yang saya tahu. Kalau selebihnya saya kurang tahu, guys. Karena saya biasa pakai yang hijau. Biasanya yang hijau itu karena ibu saya jualan kedai, ya kan. Terus yang pink, terus abis itu ada yang biru. Seperti itu, ya, guys, ya. Nah, di sini, guys, kita nak melihat bagaimana istilahnya harganya di Indonesia dan juga di Malaysia. Nah, bukan. Apakah lebih mahal di Malaysia atau lebih mahal di Indonesia? Lebih murah di Indonesia atau lebih murah di Malaysia? Nah, kita nak tahu nih, guys, ya. Bagaimana ceritanya. Nah, di sini dari channel Mas Iki. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Jom kita simak bersama ya penjelasan daripada Mas Iki ini, guys. Jangan lupa subscribe dulu kepada channel Mas Iki. Linknya di deskripsi, guys. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, guys. Oke, geng. Gimana kabar-kebar, saudara-saudara, sahabat-sahabat saya, semua kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah SWT. Dinyaukan segala balang musibadhan diberi umur panjang. Amin. Ya Rabbah, amin. Oke, geng. Di video kali ini, Iki-nya mau nge-vlog. Dan di video kali ini, Iki-nya akan menunjukkan kepada kalian. Dan bedanya tabung gas di Malaysia dan di Indonesia. Dan yang itu hari Iki-nya pernah buat konten tabung gas di Indonesia yang warna hijau. Oke. Itu yang 3 kilo, ya geng, ya. Dan bila kita habis tabung gas-nya, kita harus jalan agak-agak ya 3 kilo, Ataupun sampai 5 kilo, ataupun sampai 10 kilo untuk mencari gas itu di mana kedai-kedai itu yang menjualnya. Seperti itu ya, geng, ya. Dan banyak komentar-komentar daripada netizen Malaysia yang bertanya, Wah, mas itu yang 3 kilo itu cukup berapa hari? Mas cukup nggak sebulan? Gak cukup, gak cukup. Nah, di kampung Iki itu pakai kayu, karena di kampung Iki itu lumayan dekat dengan gunung, mereka itu menselisihkan dengan kayu. Oh, iya, iya. Mas, kok pakai kayu kan udah ada gas. Nah, geng, meskipun ada gas ya di Indonesia itu sangatlah susah. Iya, kalau waktunya ada. Kalau waktunya nggak ada, kita harus mencari sampai ke bandar, sampai mencari 1 jam, 2 jam bisa kayak gitu, geng. Dan banyak juga yang bertanya, Mas, kenapa sih tabung gas di Indonesia kok kecil-kecil, tak seperti di Malaysia? Nah, ini pertanyaan bagus ya, geng, ya. Oke. Karena yang kecil itu untuk warga yang tidak mampu ataupun warga miskin, meskipun harganya lumayan mahal, ya. Jauh berbalik daripada di negara Malaysia, kak juga, geng, ya. Oke. Dan meskipun itu yang kecil-kecil untuk subsidi rakyat orang miskin, tapi banyak juga orang-orang kaya, itu orang kaya Indonesia, ya, itu memakai yang itu, geng, itu yang tidak punya akal. Dan kenapa tabung gas itu kecil, ya, itu murah. Dan ada tabung gas yang 12 kilo, itu harganya jauh lebih mahal daripada Malaysia, itu sekitaran 224, kalau tak silap, ya, di Alfamart ataupun Indomaret. Tapi berbalik kalau di Malaysia, geng, tabung gasnya seperti ini. Nah, tabung gasnya seperti ini besar, ya. Tabung gasnya itu besar sekali, ikinya pakai kamera belakang dulu, ya, geng, ya. Mohon maaf, ikinya menyuting, eh, apa, buat konten ini di dapur, ya, geng, ya. Ini dapurnya para anak-anak tahu, ya. Nah, kayak gini, ya, geng, ya. Oke. Ini 14 kilo. Ya, 14 kilo. Harganya cuma... Kalau isi ulang, kalau isi ulang, harganya sekitar 27 ringgit. Malaysia, kalau di... 27 ringgit. 20. Kalau 20 kali 3 itu udah 60, ya, 60. Anggaplah kita mentok, lah, guys, ya. 27 itu anggaplah 90 ribuan, lah. 100 ribuan, lah. Wah, jauh banget. Ya, kan itu, ya, 100 lah, paling senang. Tapi, kalau di Indonesia, itu 2 kali lipat harganya. Tapi, lah, yang kecil itu, geng, ini yang 14 kilo. Tapi yang di Indonesia itu 12 kilo saja, geng. 12 kilo. 189, kalau tak silap, itu. Biasa kalau di kota, ya. Tapi kalau di kampung, itu beda-beda, guys, ya. Tergantung daripada kedainya. Biasanya seperti itu. Jadi, kalau kita tinggalnya di kampung, kalau yang melon 3 kilo itu, ada yang jual 23, ada yang jual 20, ada yang jual 18, seperti itu. Tidak sama, ya. Sedangkan kalau di Malaysia, mungkin sama rata kayaknya, ya, guys. Saya kurang tahu juga. Sekarang, 200 berapa, kayak gitu, pokoknya. Silahkan komen di kolom-kolom. Ya, 189-an, mas. Seperti ini. Dan, di sini, geng, ya. Dan di sini, kalau, guys, kita habis, itu kita bukan cari, terus beli, pergi kedai. Bukan, geng. Gak sama seperti di Indonesia, bukan. Oh, gitu. Tapi, kalau di sini habis, kita kalau ada nomor telepon, nomor telepon. Oh, ya, ya. Telepon, lah, misalnya. Ada nomor telepon, ataupun ada orang yang kita kenal. Itu akan menghantarnya sampai ke atas. Ini tingkat 2 rumah ikinya, ya. Iya, iya. Biasa, biasa. Di sini juga diantar, ya. Ketika saya sudah habis gas, kalau saya punya nomornya, ya, saya hubungi masnya, yaudah. Kita pasti diantar sampai dapur. Tingkat 2, tingkat 1, ya. Kalau dari bawah, tingkat 1, kayak gitu. Itu akan dibawa ke sini, geng. Nah, itu dibayar 1 ringgit, lah. Kayak gitu, ya, geng. Ada upalah, kasihan, ya, kan. Sama kayak dulu saya tinggal di Arab. Itu juga sama kayak gitu. Jadi memang tukang gas ini saya calling. Lalu, habis itu langsung, Muhammad namanya itu, langsung antar ke atas. Padahal saya lantai 3, kalau 4, kalau nggak salah dulu. Saya tinggalnya di loteng, ya. Dan di situ diantar. Kita kasih 2 real, 3 real, gitu. Mereka udah seneng. Kan biasanya nggak usah upah, kayak gitu. Tapi kalau yang di bawah, yang tinggal di bawah, itu nggak usah, geng. Dan, di sini itu, tiap mau habis, biasanya berapa bulan, satu kali, pasti ada lewat. Dia akan ditanyakan. Oke. Gasnya sudah habis belum? Gasnya ada yang kosong belum? Seperti itu, geng. Kalau di Malaysia. Berbeda kalau di Konoha, ya, geng. Kalau di Konoha, gas kita habis, kita harus mencari kedai. Iya, kalau kedai itu ada. Terus kita terus mencari ke agen-agen kedai yang lainnya. Seperti itu. Seperti itu hari ikinya. Mencari berapa kedai di Indonesia tidak jumpa sampai. Ikinya jumpa yang lumayan jauh sekali. Sekitaran perjalanan di rumah. Betul, betul. Dari tempat, dari dapur, kayak gitu, ya. Dari dapur ikinya sekitaran 7 kilo, kayak gitu. Wah, 7 kilo. Oh, jauh banget. Kalau jalan kaki, kayak gitu. Kalau bawa gas, kayak gitu. Sih baik gasnya kecil. Nah, seperti itu. Kalau di Malaysia itu enak, geng. Kalau gas habis, kalau kita ada nomor telponnya, tinggal telpon. Halo, gas. Gas saya habis nih. Boleh ke sini, nilai tak? Dia akan ke sini bawa lorinya, geng. Kayak gitu. Siapa tahu ada juga yang akan memesan ataupun akan ada yang membeli yang lainnya. Satu lori itu, geng, penuh. Gasnya akan dihantar oleh para tukang gas-gas ini, geng. Berbeda dengan seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia, kita yang mencari gas. Tapi di sini gas yang mencari kita, geng. Itulah keenakan tinggal di Malaysia. Ataupun para ibu-ibu yang suka masak, yang hobinya masak lah, ataupun masak keluarga, itu lebih terbantu di Malaysia, geng. Dan kalau masalah harga, jangan dibilang lah, geng, ya. Kalau masalah harga, ya, jauh sekali, geng. Dan di Malaysia itu ada subsidi, meskipun kita warga asing. Dan kita sebagai TKI Malaysia, orang Indonesia bersyukur ataupun berterima kasih karena tidak dibedakan-bedakan dengan rakyat Malaysia. Ya, mungkin ada saat rakyat Malaysia itu ada keistimewaannya lah. Karena, ya, apa namanya, keistimewaannya mungkin yang menggunakan IC mungkin lebih murah atau lebih gimana, gitu. Silahkan komen dikat bawah. Ipinya tidak tahu tentang itu, kayak gitu, geng. Iya, bukan ikinya malas mencari tahu, tapi takutnya ikinya setelah tahu, lupa, kayak gitu, ya, geng. Lung, kayak gitu. Ikinya, apa, lupaan, kayak gitu, ya, geng. Mohon maaf, gitu. Jadi itulah, geng, perbedaannya, Agus, ada, apa, Agus di Indonesia dan Agus di Malaysia. Dan pelayanan Agus-nya. Kalau di Indonesia, berita baru-baru ini di kota mana, gitu, sudah mengantri. Karena kehabisan Agus. Agus, agus. Agus, agus. Ini dimanfaatkan para oknu-oknu ataupun para agent-agent yang menjual gas-gasnya, ya, geng. Akan dijual lebih mahal daripada biasanya. Biasanya itu hari ikinya berapa? Beli dah lupa ikinya. 30 berapa, ya. 60, 60, apa, kayak gitu, ya. Gak tahu lah, lupa. Pokoknya silahkan komen dikat bawah. Itu ikinya lupa. Berapa pokoknya. Pokoknya mahal dahulu daripada sini. Pokoknya jauh banget. Pokoknya, geng, ya. Gak kebayang lah kalau orang yang hobi masak. Seperti itu. Dan di video kali ini, itulah, geng, perbedaan antara gas Indonesia dan gas di Malaysia. Kayak gitu, orang memasak itu. Kayak gitu lah pokoknya. Lagi lebih enak terbantu orang dapur ataupun ibu-ibu yang berumah tangga itu di Malaysia. Terbantu di Malaysia. Jadi kita gak usah antri-antri. Gak usah ke kedai. Gak usah. Kalau habis ini gak usah pergi ke sana. Kalau habis di sana gak usah pergi ke sana. Gak usah. Enaknya tinggal di Malaysia. Seperti itu ya, geng, ya. Oke, geng. Mungkin videonya sampai di sini saja. Mungkin video ini mengakhiri semua buat kalian semua. Dan terima kasih banyak buat kalian yang telah sokong kalian ini. Dan yang telah mendoakan baik-baik tentang IP-nya. Semoga kalian dibuarkan selalu rizkinya. Amin. Amin. Ya Allah. Bila tersilap kata, silahkan komen dekat bawah. Apapun bener, silahkan dekat bawah. Inginya, mamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Kembali kita on the next video. Bye-bye. Oke, udah selesai videonya. Dan itulah tadi ya, guys. Ya, penjelasan daripada Mas Iki. Tentang gas yang ada di Malaysia dan juga di Indonesia. Saya mau disclaimer dulu nih, guys. Ya, mungkin kalau tinggal di perkotaan Mas Iki. Ya, seperti saya. Itu juga mempunyai kemudahan. Kemudahannya karena saya punya kontaknya. Punya istilahnya, nomor teleponnya. Ya, kan? Nah, jadi ketika gas saya habis ya, saya telpon. Terus tiba-tiba udah datang aja di depan rumah. Diangkut dari dapur sampai ke depan rumah. Mereka yang ngangkut gitu kan. Nah, gitu, geng. Nah, itu kalau di sini. Tapi kalau di kampung ya, saya mengalami itu sendiri. Ya, guys. Karena ibu saya itu jualan gas. Nah, ketika gas itu tidak ada, geng. Meskipun kita udah telpon, itu susah banget untuk dapet. Kalau dapet pun harganya memang mahal ya. Yang biasanya 18 ribu. Terus dijual nanti 25 ribu. Akhirnya kita itu yang penjual ecer. Jualnya 27-28 gitu ya, geng. Nah, di situ mungkin kesamarataannya kurang. Berbeda dengan di Malaysia. Mungkin teman-teman bisa nambahin deh di bawah. Bagaimana kalau di kampung, di Malaysia. Apakah juga sama seperti itu ya, kan? Nah, saya nak baca komen sekejap ya. Syukur Alhamdulillah segala nikmat yang Allah kurniakan di negara itu. Ya, kan? Malaysia, semua senang. Alhamdulillah. Mantak ikut pencerahannya. Abaikan mana-mana orang yang tak boleh menerima. Nak cakap salah, tak cakap salah. Jadi, semua serba salah. Alhamdulillah. Masya Allah. Kita dah merasa susah zaman 80-an dulu. Serba serbi kurang. Pergi sekolah jalan kaki. Saya pun macam itu dulu. Tiang elektrik pun. Bayar. Serabut. Nak mudah banyak merantau. Sampai Singapura cari rezeki. Sekarang kita dah rasa banyak nikmat. Siapa yang hidup zaman 80-an tahulah kehidupan sama macam negara jiran kita sekarang. Mungkin lagi 10 tahun, 20 tahun lagi akan sama macam negara kita Malaysia. Amin. Itu harapannya. Semoga Indonesia 10 tahun lagi sama kayak Malaysia lagi. Maju, ya kan? Bersyukurlah rakyat Malaysia, kata orang Indonesia. Alhamdulillah syukur jadi warga Malaysia. Kalau agama diberi dalil, untuk pemerintah diberi contoh. Itulah tujuannya Mas Iki. Bukan merendahkan negara, tapi biar negara Indonesia lebih membaik. Betul sekali. Karena untuk menyamaratakan, ya guys, ya. Maksudnya adalah, disini ya, kita tidak menjelek-jelekkan. Karena disini kalau di kampung memang benar, kata Mas Iki tadi. Saya mengatakan betul-betul-betul. Betul-betul-betul-betul. Sebab apa? Sebab dekat kampung saya pun macam tu. Jadi, kalau tak ada dekat kedai ni, kedai satu lagi. Kedai satu lagi. Lepas tu sampai 7 kilo lah. Kita cari pun. Yang ada kat mana? Dekat Islanya yang dia memang punya stok banyak. Nah, itulah. Dekat ibu saya tu. Kedai ibu saya tu. Dia ada 20 apa, 15. 15 kalau tak silap. Itu tabung gas. Dan itu kadang masih ada yang lebih banyak lagi. Ada yang 50. Jadi, ketika store daripada PT, ya kan. Daripada perusahaan itu. Kadang sudah habis di tempat-tempat tertentu. Tak sampai di tempat ibu, kedai ibu saya. Macam betul lagi, siap. Jadi, itu kalau di kota, okey lah. Sama. Hampir sama dekat Malaysia. Kalau saya cakap dekat Solo ni. Tapi kota-kota lain saya tak tahu. Sila komen kat bawah lah. Daripada kota-kota kawan-kawan sekalian. Dan kalau di kampung, ya seperti itu. Yang diceritakan Mas Iki itu memang betul adanya. Seperti itu, guys. Oke, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa, guys, like, share, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga channelnya Mas Iki, guys. Support terus Mas Iki sebentar lagi 20 ribu subscriber. Saya harap dengan video ini, guys, saya bisa menaikkan videonya Mas Iki juga. Jadi, subscribe dan like video-videonya. Saya pamit untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.